Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Grace Natali mengakui PSI merupakan partai kecil yang diisi oleh anak kemarin sore. Demikian disampaikan Grace Natali selesai pertemuan dengan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal capres Prabowo Subianto di kantor DPP PSI Rabu 2 Agustus. Ia mengaku senang Gerindra selaku partai pemenang kedua di pemilu bersedia datang ke kantor kecil PSI. Menurut Grace, kedatangan Prabowo ke kantornya menunjukkan kebesaran hati Ketua Umum Partai Gerindra kepada siapapun, tak terkecuali kepada partai kecil seperti PSI. Dalam pertemuan internal yang berlangsung sekitar satu jam lebih itu, Grace menyebut perbincangan yang dibahas begitu hangat. Dia pun menyebut ada kesemahan visi dan misi antara PSI dan Gerindra di bawah naungan Prabowo. Sementara selesai pertemuan, Prabowo berbicara komitmen menjaga suasana kerukunan dan kesejukan pemilu 2024. Awalnya, Prabowo mengaku bergembira terkait kunjungannya ke markas PSI. Menurutnya, PSI terdiri anak-anak muda yang idealis dan punya cita-cita tinggi dalam mempersatukan bangsa. Prabowo mengatakan dirinya memiliki banyak kesamaan pandangan dengan PSI setelah berbincang selama satu jam. Sebaliknya, banyak pandangan juga diterima oleh kadar PSI. Selanjutnya, Prabowo pun berbicara mengenai kerukunan dan kesejukan pemilu yang harus dijaga bersama. Sebaliknya, Indonesia pun nilai sudah berada di jalan yang berada di... Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!